hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan YKTB channel kali ini saya akan mencoba eh berbagi salah satu media teleconference yang paling saya rasa paling mudah paling familiar ya yaitu dengan mempermenangkan you meet me VIP ya gimana you meet me VIP adalah merupakan sarana media pembelajaran online merupakan sumbangsi dari PT Telkom dari telekom dalam langkah pencegahan COVID-19 dan informasi ini saya dapatkan melalui WA dan dari kurikulum sekolah Sampai Kota saya bacakan telah hadir selama wabah COVID-19 media pembelian online dari telekom you meet VIP Profesor Marsuri Wahyu Kisoro sebagai salah satu komisari CPT Telkom mengharapkan agar pasitas gratis ini bisa dimanfaatkan oleh para pendidik dosen guru seru Indonesia untuk membantu proses mengajar secara online dengan pasitas gratis dari PT Telkom ya caranya adalah jika anak atau guru atau dosen ketika pilihan dengan vip.umitme.id pada proses Anda utamakan pilih Chrome kemudian bikin akun pada anchor room name misalkan kelasku 2020 username admin1 dan passwordnya adalah password admin1 selain itu undang dan share ke mahasiswa atau siswa kita cukup dengan share link vip.umitme.id diikuti dengan nama roomnya oke baik kita coba langkah yang pertama adalah kita klik link vip.atme.id oke ini adalah halaman you meet me VIP kita masukkan ke classroom kita enter room name misalkan disini saya namakan ya misalkan disini SMK YKTB 3 sebagai judul nomnya kemudian kita klik create Oke disini ada langsung masuk ke tampilan I am the host kita sebagai pembicaraannya kemudian kita masukkan kemudian passwordnya 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 adalah password admin1 kemudian klik ok penuh connecting nah kita sudah termoneting kita sebagai hostnya kita sebagai host nah kemudian untuk melakukan share kita tinggal ya kita tinggal copy ini ya copy address kemudian kita berikan ke siswa-siswa kita kita berikan ke siswa-siswa kita oke ini ya kemudian kita share nah kita share nah kita menunggu partisi pesan yang muncul nah kita kenali dulu menu menu disini sama dengan aplikasi telecom frame lainnya ya seperti disini di pojok kanan ada share for screen artinya kita akan memberikan tampilan layar monitor kita kepada eh para siswa kita kita nah kita miliki maka kita share maka akan tampil di tampilan kemudian para siswa layar monitor kita kemudian aplikasi window ya apakah kita kan pasien dan seterusnya nah kemudian yang kedua adalah rise lower your hand dia akan muncul di disini nah kemudian kemudian fasilitas yang ditersedia di sini adalah open closet ya untuk membuka chatting percakapan-percakapan nanti akan muncul sama seperti halnya fasilitas yang lain ya oke ini contohnya kita enter maka akan muncul di percakapan percakapan nah kemudian ini adalah tanda spek tanda penggera suara mood-unmode yang mematikan atau menghidupkan nah kemudian ini untuk meninggalkan room kemudian ini adalah tanda ada tombol kamera ini adalah untuk menulai atau stop kamera nah sebagian di kotak yang lain ya kita akan melihat atau merubahkan kemudian tampilan ini kalau ada part 7 peran maka dia akan muncul-muncul di sini ya ini untuk share link kita coba nah kalau kita klik ini berarti kita akan mengkopi membagikan link dengan cara copy ya kalau memang diserahkan password ya ini adalah password jadi artinya ketika seorang mengklik link langsung akan bersambung di sini Hai nah kemudian titik tiga ini adalah beberapa aksi ya bagaimana memanage kualitas video ya ada pengaturan video long bandwidth low definisinya standar dan high ya kemudian ada view fullscreen ini berarti kan kebawasannya layar akan tampil secara full untuk menghentikannya kita escape dan kembali kepada semula kemudian share kuali YouTube video kita klik eh share YouTube video maka kita masukkan linknya ya kita masukkan linknya maka akan langsung terkoneksi dengan link yang kita tulis ya klik share eh kemudian setting setting nah ini dalam untuk setting di sini ada tiga menu ya ada device memang atau kamera microphone audio output ya ada pilihan pakai yang mana defaultnya kemudian ada profil ini berikan profil dan masukkan ini namanya kemudian ya ada emailnya kemudian loginnya disini sudah jelas ada loginnya sebagai admin1 nah kemudian mode everyone artinya kita bisa menghentikan apabila ada persipuan atau artisip pesan atau siswa yang bergabung ya supaya nanti ketika pembelian materi jangan sampai semua suara itu hidup atau tampilan videonya kita bisa hentikan sementara nah kemudian ada spektat dan view shortcut oke itu saja mungkin eh sebagai tutorial tutorial atau panuan untuk mengaktifkan you meet me ID ya silahkan Bapak Ibu guru untuk mendapatkan diikrit you and meet me ID ya linknya dan deskripsinya saya sertakan di bawah media ini disediakan oleh pt.com TBK sebagai bentuk apresiasi dari pt.com untuk membantu media pembelajaran online bagi Bapak dan ibu guru oke terima kasih dari saya dan untuk meninggalkan ruang room kita tekan klik oke thank you for using I'll meet me